Pemirsa Erlanggi Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Golkar. Sementara itu, pengunduran diri Ketua DPP Partai Golkar tersebut diakui tidak akan mempengaruhi program kerja DPD-2 Partai Golkar Kota Kendari. Dewan Pimpinan Daerah DPD-2 Partai Golkar Kota Kendari menegaskan tetap solid dan tidak terpengaruh atas pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Wakil Ketua DPD-2 Partai Golkar Kota Kendari Rajab Jinik yang ditemui pada Senin 12 Agustus mengungkapkan pihaknya akan tetap mematuhi aturan dan menunggu arahan dari DPP. DPD-2 Partai Golkar Kendari tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja yang telah dirancang untuk memajukan Kota Kendari, utamanya dalam memenangkan calon wali kota yang diusung Partai Golkar pada pil wali mendatang. Menurut Rajab Jinik, perubahan pada struktur pimpinan di DPP tidak akan mempengaruhi kinerja dan loyalitas sekadar Partai Golkar di daerah. Selain itu, Rajab juga mengapresiasi kinerja Erlangga Hartarto pada pemilu lalu sebab Partai Golkar mengalami peningkatan jumlah suara yang signifikan. Tidak tertunggu hanya pada satu orang, tapi Golkar ini dia, Golkar yang memang keputusan itu berdasarkan ADRT selalu melalui mekanisme partai. Yang jelasnya bahwa kami mengapresiasi dan mendukung mundurnya Erlangga Hartarto dan berterima kasih kepada beliau karena telah membesarkan Partai Golkar dan menjadikan Partai Golkar di pemilihan memimpin calai kemarin naik signifikan. Pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar tentunya menyisakan banyak pertanyaan. Namun DPD 2 Partai Golkar kendara meyakini bahwa keputusan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang demi kepentingan partai ke depan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin AY News memberitakan.